Intro Selamat tahun baru kawan Kawan sudah tahun baru lagi Belum juga tibakah saatnya kita menunduk Memandang diri sendiri Bercermin firman Tuhan sebelum kita dihisapnya Kawan siapakah kita ini sebenarnya Musliminkah Mu'minin Muttaki Khalifah Allah Umat Muhammadkah kita Khaira umatinkah kita Atau kita sama saja dengan makhluk lain Atau bahkan lebih rendah lagi Hanya budak-budak perut dan kelamin Iman kita kepada Allah dan yang gaib Rasanya lebih tipis dari uang kertas ribuan Lebih pipih dari kain rok perempuan Betapapun tersiksa Kita khusuk di depan masa Dan tiba-tiba buas dan binal Justru saat di saat sendiri Bersamanya Sahadat kita Sahadat kita rasanya seperti perut beduk Atau pernyataan setia pegawai rendah saja Kosong tak berdaya Salat kita rasanya lebih buruk dari senam ibu-ibu Lebih cepat daripada menghirup kopi panas Dan lebih ramai daripada lamunan seribu anak muda Doa kita sesudahnya Justru lebih serius Kita memohon hidup enak di dunia Dan bahagia di sorga Puasa kita rasanya sekedar mengubah jadwal makan minum Dan saat istirahat Tanpa menggeser acara buat sahwat Ketika datang lapar atau haus Kita pun manggut-manggut Oh beginikah rasanya Dan kita sudah merasa memikirkan saudara-saudara kita yang melarat Zakat kita jauh lebih dari berat terasa Dibanding tukang becak melepas penghasilannya Untuk kupon undian yang sia-sia Kalaupun terkeluarkan harapan pun tanpa ukuran Hubaya-hubaya Tuhan menggantinya berlipat ganda Haji kita tak ubahnya tamasha menghibur diri Mencari pengalaman spiritual dan material Membuang uang kecil dan dosa besar Lalu pulang membawa label suci asli made in Saudi Haji Kawan Lalu bagaimana, bila mana dan berapa lama kita bersamanya Atau kita justru sibuk menjalankan tugas Mengatur bumi seisinya Mensiasati dunia sebagai halifahnya Kawan Tak terasa kita memang semakin pintar Mungkin kedudukan kita sebagai halifah mempercepat proses kematangan kita Paling tidak kita semakin pintar berdalik Kita perkosa alam dan lingkungan demi ilmu pengetahuan Kita berkelahi demi menegakkan kebenaran Melacur dan menipu demi keselamatan Memamerkan kekayaan demi mensyukuri kenikmatan Memukul dan mencaci demi pendidikan Berbuat semaunya demi kemerdekaan Tidak berbuat apa-apa demi ketentraman Membiarkan kemungkaran demi kedamaian Pendek kata Demi semua yang baik Halalah semua sampai pun yang paling tidak baik Lalu bagaimana para cendekiawan dan seniman Para mubalek dan kiai Penyambung lidah nabi Jangan ganggu mereka Para cendekiawan sedang memikirkan segalanya Para seniman sedang merenungkan apa saja Para mubalek sedang sibuk berteriak kemana-mana Para kiai sedang sibuk berfatwa dan berdoa Para pemimpin sedang mengatur semuanya Biarkan mereka di atas sana Menikmati dan meratapi nasibkan persoalan mereka sendiri Kawan, selamat tahun baru Belum juga tibakah saatnya kita menunduk Memandang diri sendiri Kaum beragama negeri ini Tuhan lihatlah betapa baik kaum beragama negeri ini Mereka tak mau kalah dengan kaum beragama lain di negeri-negeri lain Demi mendapatkan ridamu Mereka rela mengorbankan saudara-saudara mereka Untuk merebut tempat terdekat di sisimu Mereka bahkan tega menyodok dan menikam hamba-hambamu sendiri Demi memperoleh rahmatmu Mereka memaafkan kesalahan dan mendiamkan kemongkaran Bahkan mendukung kelaliman Untuk membuktikan keluhuran budi mereka Terhadap setan pun mereka tak pernah berburuk sangka Tuhan Lihatlah betapa baik kaum beragama negeri ini Mereka terus membuatkanmu rumah-rumah mewah Di antara gedung-gedung kota Hingga di tengah-tengah sawah Dengan kubah-kubah megah Dan menara-menara menjulang Untuk meneriakkan nama-amu Menambah sekandan keder hamba-hamba kecilmu Yang ingin soan kepada-amu Namamu mereka nyanyikan Dalam acara hiburan hingga pesta agung kenegaraan Mereka Merasa begitu dekat denganmu Hingga masing-masing merasa berhak mewakilimu Yang memiliki kelebihan harta Membuktikan kedekatannya dengan harta yang engkau berikan Yang memiliki kelebihan kekuasaan Membuktikan kedekatannya dengan kekuasaan yang engkau limpahkan Yang memiliki kelebihan ilmu Membuktikan kedekatannya dengan ilmu yang engkau kurniakan Mereka Yang engkau anugerai kekuatan Seringkali bahkan merasa diri Engkau sendiri Mereka bukan saja ikut menentukan ibadah Tapi juga menetapkan siapa ke sorga Siapa ke neraka Mereka sakralkan pendapat mereka Dan mereka akbarkan semua yang mereka lakukan Hingga takbir dan ikrar mereka yang kosong Bagai perut beduk Allahu Akbar Walillahilham Syahadat Inilah kesaksianku Inilah pernyataanku Inilah ikrarku La ilaha illallah Tak ada yang boleh memperhambaku Kecuali Allah Tapi nafsu terus memperhambaku La ilaha illallah Tak ada yang boleh menguasaiku Kecuali Allah Tapi kekuasaan terus menguasaiku La ilaha illallah Tak ada yang boleh menjajahku Kecuali Allah Tapi materi terus menjajahku La ilaha illallah Tak ada yang boleh mengaturku Kecuali Allah Tapi benda mati terus mengaturku La ilaha illallah Tak ada yang boleh memaksaku Kecuali Allah Tapi syahwat terus memaksaku La ilaha illallah Tak ada yang boleh mengancamku Kecuali Allah Tapi rasa takut terus mengancamku La ilaha illallah Tak ada yang boleh merekayasaku Kecuali Allah Tapi kepentingan terus merekayasaku La ilaha illallah Hanya kepada Allah Aku mengharap Tapi kepada siapapun Masya Allah Aku mengharap La ilaha illallah Hanya kepada Allah Aku memohon Tapi kepada siapapun Masya Allah Aku terus memohon La ilaha illallah Hanya kepada Allah Aku bersimpuh Tapi kepada apapun Masya Allah Aku terus bersimpuh La ilaha illallah Hanya kepada Allah Aku bersimpuh Tapi kepada apapun Aku terus bersimpuh La ilaha illallah Masya Allah Masya Allah Aku terus bersimpuh